Pemirsa tim dokter forensik mengungkapkan hasil otopsi ulang jenazah Brigadier J pada hari ini. Dikutip dari tribunus.com, hasil otopsi ulang jenazah Brigadier J disampaikan oleh ketua tim forensik otopsi ulang Brigadier J Ade Firmansyah. Dirinya menyampaikan ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar di tubuh Brigadier J. Yang manat berarti terdapat satu peluru yang bersarang dalam tubuh Brigadier J. Ade menyebutkan peluru yang bersarang tersebut berada di dekat tulang belakang. Dirinya menjelaskan bahwa tim forensik hanya melihat dari arah masuknya anak beluru ke dalam tubuh Brigadier J. Sehingga dirinya tidak dapat memastikan terkait jumlah eksekutor penembak Brigadier J. Ade menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda kekerasan selain akibat senjata api pada tubuh Brigadier J. Kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada sebut yang sebagai luka tembak keluar. Kita melihat bukan arah tembakan forensiknya, forensik tidak melihat arah tembakan tetapi arah masuknya anak beluru. Arah masuknya anak beluru kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu, nah itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain termasuk hasil pemeriksaan kami kita bisa jelaskan sekali. Bagaimana arah masuknya anak beluru itu ke dalam tubuh pengorban serta bagaimana dia secara sesuai dengan ditampannya dia akan keluar dari tubuh pengorban. Demikian informasi terkini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di warta kota lain. Jangan lupa subscribe ya!